Jika kita ingin menanam tanaman, tidak cukup hanya dengan mengandalkan bibit unggul saja. Lalu hanya kita tanam di lahan yang keras, tidak gembur, tidak subur, tidak pula kita rawat dengan baik, tidak juga kita pagar. Jangan pernah berhayal untuk mendapati tanaman itu tumbuh berkembang dengan elok, apalagi menghasilkan buahnya. Begitu pula dengan mendidih anak. Sejatinya mereka adalah bibit-bibit unggul yang telah Allah Ta'ala ciptakan dengan kelebihan-kelebihan masing-masing anak itu. Maka siapkanlah lahan yang subur untuk mereka berupa rumah tenang bernuansa imani, lingkungan damai bernuansa islami, lingkungan yang kondusif selamat dari fitnah syubat dan syahwat. Yang merusak hati mereka, sejatinya hati adalah wadah untuk ilmu yang akan mereka dapatkan dalam jenjang-jenjang pendidikan mereka. Kalau insyaAllah mereka akan menjadi generasi salih dan salihah.